Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku akan buat camilan enak lagi Dari tahu, aku mau bikin bakso tahu goreng Bikinnya gampang, rasanya enak Disini aku punya 2 siung bawang putih Ini kita parut Supaya halus Kalau misalkan mau diulek juga boleh Atau menggunakan bubuk bawang putih Juga bisa sekitar setengah sendok makan Kalau menggunakan bubuk bawang putih Atau secukupnya Begitu seterusnya sampai semuanya selesai Setelah selesai kita parut Kita sisihkan dulu ya Kemudian aku gunakan 1 potong tahu Sekitar 250 gram Kita haluskan Kalau misalkan bikin banyak Ini bisa ditambahkan tahunya Lebih banyak lagi Setelah halus Seperti ini Kita sisihkan dulu Kemudian aku gunakan Dini disini 150 gram Baking ayam Ini kita cintang halus Kalau misalkan punya putih chopper Bisa menggunakan putih chopper ya Kita petong-petong dulu Supaya nyincangnya itu lebih gampang Atau beli daging ayam giling Dari pasar 150 gram aja Tapi kalau misalkan bikin banyak Bisa ditambah ya dagingnya Setelah haluskan Seperti ini Semuanya Ini sudah bisa kita gemukkan Kita campurkan ke dalam tahunya Yang sudah kita haluskan tadi Kemudian kita tambahkan Satu batang daun bawang Yang kita racang halus Kita tambahkan Polang putih Yang sudah kita haluskan Kita tambahkan Sekitar 1 sendok teh Kalbu bubuk 1,4 sendok teh garam 1,5 sendok teh lada Kemudian kita Campur rata Pastikan semua Bumbu, garam, lada Kalbu bubuk Ayam tahunya ini Tercampur dengan baik ya Setelah tercampur rata Semuanya seperti ini Kita tambahkan 1 putih telur Ini supaya lebih enak Aduk lagi Hingga tercampur Setelah telur Dan bumbu lainnya Tercampur rata Seperti ini Kita tambahkan Tepung maizena Gunakan 5 sendok makan Tepung maizena Kita aduk rata Lagi Ini garam Dan kaldu bubuknya Dikira-kira Kalau misalkan kurang Bisa ditambahkan Atau bisa juga Dicobain Digoreng sedikit Kemudian Ditambahkan Bila kurang berasa Setelah kita campur Semuanya Seperti ini Ini cara menggorengnya Kita siapkan Sedikit minyak Kita olesin Sendok makan Dengan minyak Bagian atas Bagian bawahnya Seperti ini Setelah tercampur Setelah kita olesin Minyak Sendoknya Kita bentuk Bulatan Seperti ini Kemudian kita goreng Atau bisa juga Menggunakan tangan Kalau menggunakan tangan Tangan kita itu Harus bersih Kita olesin Telapak tangan kita Dengan sedikit minyak Kita ambil Adonan secukupnya Kemudian kita Bulatkan Kita bulatkan Seperti ini Kemudian kita goreng Kayak gini Langsung kita cempungin Ke minyak panas Kita panaskan Minyak segini Kita gunakan Api sedang Cenderung kecil Supaya tidak cepat Hangus Dan cepat matang Nantinya Setelah kira-kira Minyak panas Kita bulatkan Seperti ini Kemudian kita goreng Mau gedenya seberapa Sampaikan ukuran Seleranya aja Kita goreng Sampai goreng Atau kuning Keemasan Gunakan api sedang Cenderung kecil Supaya matang itu Bisa sampai ke dalam Aromanya tuh Udah enak Ini pokoknya Lajib banget Dijobain di rumah Goreng sekitar 7-10 menit Dengan api sedang Atau sampai kuning Keemasan Kita gelap balik Biar matangnya tuh Rata Ini udah mulai Gelembung Seperti ini Agak gede-gede ya Berarti udah Sebentar lagi matang Setelah berasa ringan Seperti ini ya Kita aduk itu Udah ringan Ini udah matang Kita matikan apinya Kita angkat Kemudian kita goreng Yang selanjutnya Siapkan saus sambal Disini Seperti ini hasil akhirnya Jadinya tuh 28 putir Ini udah siap disajikan Bikinnya gampang Rasanya enak Anak-anak juga suka Bisa juga untuk jualan Untuk sekolah TK Kayak gitu Atau anak-anak SD Bikinnya gampang banget Selamat mencoba Jangan balik Subscribe dan share Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Ini kita coba makannya Kering banget sih Sebenernya ini Bagian dalamnya Kita cobain ke Saus sambal Bismillahirrahmanirrahim Genderaan enak banget Tapi masih panas banget Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah menonton!